Intro Pada tahun 1946, beliau menjadi pelopor penggempuran Nica di Selong Lombok Timur. Beliau juga menjadi anggota delegasi negara Indonesia Timur ke Arab Saudi. Beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dilahirkan di Kampung Bermi, Pancor, Selong, Lombok Timur, Nuswat Tenggara Barat. Pada tanggal 20 April 1908, dari pasangan Tuan Guru Haji Abdul Majid dan Haja Halima Al Sa'diyah. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah anak bungsu dari enam bersaudara. Kakak kandungnya lima, yakni Siti Syarbini, Siti Cilah, Hajah Saudah, Haji Muhammad Sabur, dan Hajah Masyitoh. Nama kecil beliau adalah Muhammad Sagaf. Nama ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang sangat menarik untuk dicermati, yakni tiga hari sebelum dilahirkannya. Ayah Anda, Tuan Guru Haji Abdul Majid, didatangi dua waliullah masing-masing dari Hadramaut dan Magrobi. Kedua waliullah itu secara kebetulan mempunyai nama yang sama, yakni Sakof. Beliau berdua berpesan kepada Tuan Guru Haji Abdul Majid, supaya anaknya yang akan lahir diberi nama Sakof yang artinya atapnya para wali pada zamannya. Kata Sakof, diindonesiakan menjadi Sagof. Dan untuk dialek bahasa Sasak menjadi Segep. Itulah sebabnya beliau sering dipanggil Gep oleh ibu beliau, yaitu Hajah Halimah Al-Sa'diyah. Sejak kecil, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terkenal sangat jujur dan cerdas. Zainuddin masuk pendidikan formal yang pada saat itu disebut Sekolah Rakyat Negara di Selong, Lombok Timur. Beliau selesai di sekolah tersebut pada tahun 1919. Setelah selesai pada pendidikan tersebut, ayahnya menyerahkan beliau kepada beberapa Tuan Guru untuk belajar ilmu agama yang lebih mendalan. Di antara Tuan Guru tersebut adalah Tuan Guru Kiai Haji Syarafuddin dan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sangid dari Desa Pancor sendiri. Selain itu, beliau juga berguru kepada Tuan Guru Kiai Haji Abdullah bin Amak Hedulaji dari Desa Kelayu. Dari guru-guru tersebut, Zainuddin belajar ilmu agama dengan menggunakan kitab Arab Melayu dan secara khusus beliau juga mempelajari bahasa Arab seperti Nahu dan Soroh. Muhammad Zainuddin berangkat untuk melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah sekitar tahun 1923. Pada saat itu, Zainuddin berusia 15 tahun. Keberangkatan Zainuddin ke Tanah Suci Mekah tidak sendiri. Kedua orang tuanya ikut serta mengantar dan mendampinginya langsung di sana. Terutama ayahnya, Tuan Guru Abdul Majid. Ia harus memastikan bahwa anaknya mendapatkan guru yang tepat. Ia sendiri yang mencarikan Zainuddin tempat menuntut ilmu. Beberapa saat setelah musim haji usai, Tuan Guru Haji Abdul Majid mulai mencarikan guru buat anaknya. Sampailah pencarian Tuan Guru Haji Abdul Majid pada sebuah holakoh. Syekh yang mengajar di tempat tersebut bernama Syekh Marzuki, seorang keturunan Arab kelahiran Palembang. Di sanalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diserahkan untuk belajar. Selain itu juga, ia sempat belajar ilmu sastra pada ahli syair terkenal di Mekah, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi. Dan pada saat itu, ia berkenalan dengan Syekhid Muhsin Al-Palembani, seorang keturunan Arab kelahiran Palembang yang kemudian menjadi guru beliau di Madrasah Al-Saulatiyah. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid muda berkenalan dengan seorang yang bernama Haji Mawardi dari Jakarta. Dari perkenalannya itu, ia diajak untuk belajar di Madrasah Al-Saulatiyah, yang saat itu dipimpin oleh Syekh Shalim Rahmatullah. Pada hari pertama masuk, ia bertemu dengan Syekh Hasan Muhammad Al-Masishat. Madrasah Al-Saulatiyah adalah madrasah pertama sebagai permulaan sejarah baru dalam pendidikan di Arab Saudi. Madrasah ini sangat terkenal di seluruh dunia dan telah menghasilkan banyak ulama-ulama besar dunia. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin masuk Madrasah Al-Saulatiyah pada tahun 1927 yang waktu itu dipimpin oleh Syekh Shalim Rahmatullah yang merupakan cucu pendiri dari Madrasah Al-Saulatiyah. Sudah menjadi tradisi bahwa setiap santri yang masuk di Madrasah Al-Saulatiyah harus mengikuti tes masuk untuk menentukan kelas yang cocok bagi santri tersebut. Demikian pula dengan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin yang juga dites terlebih dahulu secara kebetulan diuji langsung oleh Direktur Al-Saulatiyah sendiri yaitu Syekh Shalim Rahmatullah dan Syekh Hasan Muhammad Al-Masishat. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid belajar di Tanah Suci Mekah selama 13 tahun kemudian beliau kembali ke Indonesia atas perintah dari gurunya yakni Syekh Hasan Muhammad Al-Masishat pada tahun 1934. Tiba di Pulau Lombok dari Tanah Suci Mekah ke Indonesia mula-mulia beliau mendirikan pesantren Al-Mujahidin pada tahun 1934. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1937 beliau mendirikan Madrasah Nadlatul Waton di dunia Islamia khusus untuk kaum wanita. Kedua Madrasah ini merupakan Madrasah pertama di Pulau Lombok yang terus berkembang dan merupakan cikal bakal dari semua Madrasah yang bernaung di bawah organisasi Nadlatul Waton dan secara khusus, nama Madrasah tersebut berubah nama menjadi pondok pesantren Dar Al-Nadlatain Nadlatul Waton. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memiliki dua orang anak yaitu Hajah Siti Rauhun Abdul Majid dan Hajah Siti Raihanun Abdul Majid. Itulah sebabnya beliau juga dipanggil dengan panggilan Abu Rauhun wa Raihanun artinya Bapaknya Rauhun dan Raihanun. Pada zaman penjajahan, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menjadikan Madrasah NWDI dan NBDI tidak hanya tempat untuk belajar dan mengaji, tetapi juga sebagai pusat pergerakan kemerdekaan tempat menggembeleng patriot-patriot bangsa yang siap bertempur melawan dan mengusir penjajah. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bersama guru-guru Madrasah NWDI dan NBDI membentuk suatu gerakan yang diberi nama Gerakan Al-Mujahidin. Gerakan Al-Mujahidin ini bergabung dengan gerakan-gerakan rakyat lainnya di Pulau Lombok untuk bersama-sama membela dan mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 Juli 1946, Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid yaitu adikandung Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memimpin penyerbuan tangki militer Nika di Selong. Namun dalam penyerbuan ini, kugurlah Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid bersama dua orang santri NWDI sebagai suhada sekaligus sebagai pencipta dan penghias Taman Makam Pahlawan Rinjani Selong Lombok Timur. Semakin hari, perjuangan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid nyata dan meluas. Bagi beliau, masyarakat luas dari yang berada di kota-kota sampai yang ada di pelosok-pelosok haruslah dapat dengan mudah mengakses pendidikan. Itulah sebabnya beliau terus berdakwah ke seluruh pelosok Pulau Lombok dan mengirim murid-muridnya ke wilayah lain di NTB seperti ke Pulau Sumbawa bahkan ke seluruh wilayah Nusantara. Pada tahun 1952, madrasah-madrasah cabang NWDI dan NBDI yang dididikan oleh para alaumni di berbagai daerah telah berjumlah 66 cabang. Maka untuk mengkoordinir, membina, dan mengembangkan madrasah-madrasah cabang tersebut beserta seluruh amal usahanya, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan organisasi Nahdlatul Waton yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamia. Sampai dengan tahun 2016, madrasah-madrasah atau lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Waton dari tingkat RA atau PAUD sampai ke perguruan tinggi telah mencapai jumlah lebih dari seribu lembaga pendidikan. Begitu juga lembaga sosial dan dakwah Islamia Nahdlatul Waton berkembang dengan pesat bukan hanya di NTB, melainkan juga di berbagai daerah Indonesia seperti NTT, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai ke gemancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 1997, Sang Ulama Besar, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid meninggal dalam usia 99 tahun sekitar pukul 19.53 waktu Indonesia Timur di kediaman beliau di Komplek Pondok Pesantren Hamzan Wadi Nahdlatul Waton di Desa Pancor, Lombok Timur. Untuk mengenang dan menghargai jasanya, pada tanggal 9 November 2017, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.